Bung! Sejak kapan komunisme tumbuh di Indonesia? Jadi, komunisme di Indonesia lahir pada tahun 1920, jauh sebelum Indonesia Merdeka. Dan pada tahun 1914, orang Belanda bernama Heng Sneflit mendirikan kelompok ISDV untuk membela hak-hak kaum buruh di Hindia Belanda. Kelompok ini menyita perhatian aktivis pemuda pribumi, beberapa di antaranya Muso Munawar, Al-Limin, Darsono, hingga Semaun. Akhirnya, pada tahun 1918, mereka bergabung dengan ISDV. Namun, pada tahun 1920, Heng Sneflit ditangkap pemerintah Belanda dan kepemimpinan ISDV dilanjutkan oleh Semaun, yang mana akhirnya di tahun itu juga ISDV berubah menjadi PKH atau Partai Komunis India dan empat tahun kemudian, PKH resmi menjadi PKI atau Partai Komunis Indonesia.